Guys, ada smartwatch nih yang harganya terjangkau. Suatu saya coba, saya kirain biasa aja. Eh, ternyata cukup cakep juga loh. Saya sampai heran sendiri. Ini adalah Halo Solar Pro. Smartwatch terjangkau sih udah banyak ya beredar di pasaran dan nggak sedikit juga yang punya kualitas bagus. Tapi sayangnya mode olahraganya terhitung masih minim. Nah, kali ini Halo datang dengan bawa fitur lengkap dengan harga yang amazing banget. Nah, kenapa sih kita tertarik bahas smartwatch ini? Yuk langsung aja kita cari tau. Lego! Sebelum bahas lebih lanjut, kita lihat dulu yuk paketan penjualannya dapet apa aja nih. Pada boxnya kayak gini nih. Ini boxnya bagus loh, bukan yang kardus murahan gitu. Di kanan atasnya terdapat logo Halo dengan adanya tulisan Solar Pro di tengahnya barengan sama gambar device-nya. Lalu di samping kiri yang cuma ada tulisan Halo. Di kanannya ada slogan yaitu Power in Self. Selanjutnya di belakangnya tipis-tipis dikasih tau spesifikasi singkatnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, pas kita buka bakalan langsung dijumpai device Halo Solar Pro-nya. Di dalamnya lagi simple juga isinya, cuma ada kabel magnetik buat ngecas sama adanya buku panduan penggunaan aja. Langsung aja kita buka stikernya dan kita nyalain nih. Anyway, dari segi looksnya emang tampilannya cukup kece ya. Strap silikonnya dibalut dengan pinggiran yang bernuansa aluminium. Bahkan kalau kalian perhatikan, terdapat list merah di bagian tombol atas dan bawahnya. Sedangkan pada ring memutarnya memiliki desain bergerigi yang memudahkan kita menggunakannya. Tapi saya pribadi cukup menyayangkan pada bagian strap-nya. Harusnya kalau bentuk silikon halus mungkin akan lebih nyaman dipakainya. Walaupun sekarang udah cukup nyaman ya, menghubungannya kamu download dulu aplikasi Hello Fun yang ada di Play Store maupun App Store. Cara hubungannya juga simple banget lagi. Tinggal scan aja saat smartwatch nyalah. Udah deh terhubung dalam aplikasinya. Wih, keren dan cepat banget kan koneksinya? Di sini juga lengkap semua penjelasan dan pencatatannya. Secara rinci tersaji semua. Mulai dari jumlah langkah, denyut jantung, SPO2, dan masih banyak lagi. Sebelum kita bahas lebih lengkap lagi, kita bahas dulu yuk dari smartwatchnya ini dulu. Layarnya ini pekat dan terang banget loh. Hello Solar Pro ini menggunakan panel layar AMOLED berukuran 1,43 inch. Gokil guys. Smartwatch terjangkau kayak gini udah pake AMOLED loh. Nah, tapi yang bikin pekat karena resolusinya 466 x 466 pixel. Kalian bisa lihat sendiri deh, meskipun dalam keadaan terang masih bisa jelas terlihat juga. Dan dalam keadaan gelap, warnanya pekat-penget kayak gini. Menarik sih. Kalian pasti suka deh. Di sini kamu bisa mengubah watch face-nya. Pilihan defaultnya sih nggak banyak. Tapi kamu tinggal masuk aja ke aplikasi dan klik face gallery. Di sini tersedia lebih dari 100 watch face yang bisa kamu pilih. Dan semuanya free. Kamu nggak perlu lagi buat watch face yang ada di sini. Dan transfer watch face ke smartwatch kita juga cepat. Paling ngegantinya nggak lebih dari 10 detik. Ini cepat banget loh guys. Selain itu, fitur yang dihadirkan di sini juga lengkap. Mulai dari pemantau detak jantung, SPO2, tracking tidur, dan juga stress. Dan masih banyak lagi. Oh iya, saya mau jelasin lebih lengkap tentang tombol-tombolnya. Yang di atas ini berguna sebagai tombol power dan juga back. Tombol di tengahnya, kalau kita puter, dia akan langsung ubah ke watch face selanjutnya. Kalau kita tekan, akan masuk ke bagian aplikasinya. Sekilas kalau kita lihat gini, emang mirip Apple Watch ya modelnya. Selanjutnya, tombol yang bawah adalah untuk masuk ke mode olahraga. Nah, mode olahraganya juga terbilang cukup lengkap nih guys. Ada lebih dari 100 mode olahraga. Kalau kita sedang berolahraga, kalau kita swipe ke kanan, akan masuk ke bagian pause dan stopnya olahraga. Dan kalau swipe ke kiri, masuk ke bagian musik untuk kita mendengarkan lagu. Tuh, asik kan guys? Tinggal swipe-swipe aja. Selanjutnya, kita juga bisa nge-track jarak, waktu, pace, hingga ke jumlah kalori yang terbakar. Kalau kita putar rotatingnya, akan masuk ke pembahasan lainnya seperti step atau bahkan detak jantung juga jelas tercatat di sini. Dan semuanya inline dengan aplikasi yang ada di HP kita ya. Jadi, kamu tetap bisa nge-track dengan jelas serta data yang lengkap. Mantep nih, saya suka. Tapi, kecanggihannya nggak sampai di situ aja guys. Karena, Hello Solar Pro ini udah dibekali sertifikasi IP68 Waterproof. Jadi, tahan terhadap air dan juga debu. Kamu bisa deh, bertualangan pakai smartwatch ini aja. Dan kalau mau bahas baterainya, ini terhitung cukup awet. Seharian dipakai olahraga dan ada sleep tracking juga, berkurangnya kisaran 10% aja loh. Ini salah satu aspek yang paling dibutuhin loh di sini. Dan nggak banyak smartwatch terjangkau yang punya fitur ini. Women's Health Monitoring, kini tracking masa subur dan hack pada wanita. Sehingga tahu kapan masa suburnya. Hmm, menarik nih. Sejauh ini di range harga ratusan ribu, Hello Solar Pro ini salah satu yang terbaik deh. Saya sendiri juga kaget. Ternyata bisa ada juga smartwatch terjangkau selengkap ini. Bayangin aja guys, desainnya cakep, layarnya AMOLED, fiturnya lengkap banget. Harganya cuma Rp579.000 aja. Ini jualan apa sedekah ya? Tapi jujur, saya suka sih. Budget minim tapi speknya selengkap ini. Hmm, palingan ada satu nih yang saya agak terganggu ya. Smartwatch ini punya loading time yang agak kurang cepet gitu ya kalau kita buka-buka aplikasi. Tapi nggak sampai tahap yang mengganggu ya. Masih normal-normal aja. Oke guys, demikian video mengenai smartwatch dari Hello Solar Pro. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Selamat datang. Terima kasih.